Ya, Topik dan Tuinda, yang ini kondisi para korban kebakaran di kampung Kebon Sayur, ini tempatnya di Bidara Cina, saat ini tengah berkumpul di posko yang sudah didirikan oleh Dinas Sosial Jakarta Selatan. Dan ini adalah salah satu posko, yaitu posko utama dari tiga posko, dan tampak di sini memang warga juga sedang berkumpul, mereka ada yang beristirahat dan juga bercengkrama satu sama lainnya. Totalnya itu ada sekitar 220 orang yang menjadi korban, namun memang tidak semuanya mereka berada di posko pengungsian, karena sebagian justru memilih untuk mengungsi ke rumah-rumah tetangga ataupun rumah kerabat mereka. Dan bagi mereka yang berkumpul di posko ini juga sudah diberikan bantuan dari Dinas Sosial Jakarta Timur, di mana ada posko dapur umum, dan nantinya akan diberikan makanan, dibagikan makanan kepada warga atau pengungsi yang tidak berpuasa. Dan memang kalau kita lihat kembali, kebakaran ini terjadi sekitar pukul tiga atau empat dini hari tadi, sehingga memang bertepatan dengan waktu sahur. Sementara warga di sini pada subuh atau dini hari tadi harus berjibaku begitu, untuk menyelamatkan diri serta menyelamatkan barang-barang mereka. Dan kejadian ini, kebakaran ini dipicu, diduga karena adanya ledakan dari tabung gas dari salah satu rumah, tepatnya ini di sebelah kiri saya, ini adalah rumah yang berwarna merah muda, dan saat ini sudah diberikan garis polisi. Jadi saat itu sekitar pukul tiga itu, bapak di rumah ini Pak Saidi yang berumur sekitar 40 tahun, saat itu ingin mengganti tabung gas, namun sayangnya tabung gas baru tersebut ketika mau diganti, ini bocor, dan ketika yang mau menyelamatkan dengan membawa ke depan, ketika berada di ruang tengah, tabung gas tersebut meledak. Dan di ruang tengah tersebut pun ada nenek dan juga anak sekitar umur 14 tahun, dan jadinya tiga orang tersebut menjadi korban luka bakar. Dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit Hermina dan juga rumah sakit Polri untuk mendapatkan perawatan intensif. Dan akibat dari kebakaran ini bukan hanya korban luka saja, tapi juga ada korban material, maksud kami kerusakan yang terjadi di sini, setidaknya ada 43 rumah yang menjadi juga turut terbakar, yang kalau kita lihat semuanya bahkan menghitam dan habis begitu ya, karena kebanyakan rumah di sini terbuat juga dari bukan bahan-bahan permanen, begitu banyak yang terbuat dari papan. Dan akhirnya kebakaran ini juga tadi berhasil dipadamkan sekitar pukul 5 oleh petugas pemadam kebakaran dengan menurunkan setidaknya 13 damkar. Dan tentunya warga di sini berharap bagaimana nanti bantuan pemerintah untuk mengganti tempat tinggal mereka. Kembali ke Taufik dan juga Twinda.